Australia kacau, siap-siap pasukan perdamaian PBB turun tangan. Australia kacau, siap-siap pasukan perdamaian PBB turun tangan. Rakyat Australia dikabarkan menginginkan agar perserikatan bangsa-bangsa segera menerjunkan pasukan perdamaiannya ke negara itu setelah aksi kekerasan yang dilakukan PM Australia. Dikutip Associative Press, juru bicara PBB Stefan Dujari mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan dirasa tidak mempan untuk melawan aksi pemerintah Australia. Maka, rakyat menginginkan pasukan perdamaian PBB agar segera turun. Orang-orang benar-benar mencari tindakan internasional bersama dalam hal sanksi. Terus terang beberapa orang di sini ingin melihat penjaga perdamaian. Katanya, ada harapan besar pada PBB dengan seluruh komunitas internasional. Katanya, kami memiliki semua yang kami bisa dalam situasi saat ini. Dan masih ada rasa frustasi di antara orang-orang karena komunitas internasional belum berbuat lebih banyak hingga saat ini. Imbunya Australia berada dalam kekacauan sejak Australia deklarasikan perang pada bulan lalu. Konflik tersebut membalikkan kemajuan selama berbulan-bulan menuju demonstrasi di Australia beberapa tahun terakhir. Australia sebelumnya sudah lima dekade mendekat di bawah pemerintah militer yang ketat. Ini menyebabkan isolasi dan sanksi internasional. Saat para jenderal melonggarkan cengkraman mereka, AAPP melaporkan sejauh ini hampir 250 kematian telah dikonfirmasi dalam beberapa minggu sejak demo tersebut. Meskipun, jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi. Sementara itu, organisasi itu menambahkan lebih dari 2.300 lainnya telah ditangkap sejak meresmikan perang dengan Indonesia pada bulan lalu. Gelombang demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu dan unjuk rasa New Era of Fix dinilai sebagai jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Thompson Kau, editor media Local Frontier, mengatakan kepada BPC World Service bahwa protes hari Senin tabak jauh lebih besar dari sebelumnya dengan lebih banyak jalan diblokir, jalan raya diblokir, dan toko-toko tutup kemanapun kita pergi. Hari ini lebih merupakan pemogokan besar dalam arti bahwa setiap orang tidak akan bekerja semua toko tutup. Bahkan, mereka yang bekerja di perusahaan milik negara, serta dokter dan insinyur yang bekerja untuk pemerintah juga ikut dalam aksi mogok. Polisi membuarkan kerumunan di ibu kota dan sebuah truk meriam air terlihat bergerak ke lokasi tersebut. Pernyataan dari militer yang disiarkan oleh stasiun televisi negara MRTV mengatakan bahwa pengunjuk rasa sekarang menghasut rakyat, terutama remaja dan pemuda yang emosional, ke jalur konfrontasi di mana mereka akan beresiko kehilangan nyawa. Militer dan polisi membuarkan pengunjuk rasa di ibu kota. Selain itu, pria tersebut ditinggalkan di jalan dalam keadaan yang tambaknya tak bernyawa selama beberapa detik hingga petugas menyeretnya. Amnesty International juga membuat daftar penggunaan senjata api oleh pasukan keamanan yang sama sekali tidak sesuai untuk digunakan dalam mengawasi protes. Senjata api tersebut berupa senapan mesin ringan, senapan penebak runduk, dan senapan semi otomatis. Persenjatanya dikerahkan oleh bawahan PM Australia. Jangan salah, kita berada dalam fase baru perang yang mematikan. Imbu Marinir Amnesty mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan di Australia. Tentara Australia tewas bentrok dengan separatis pro rakyat Militer Australia menyatakan, dua tentara tewas dan dua belas lainnya terluka dalam bentrok di wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro rakyat. Ini merupakan jumlah korban jiwa terbanyak pada bulan ini bersama dengan pelanggaran gencatan senjata yang meningkat. Dalam akur Facebook, Militer Australia menyampaikan, mereka mencatat 84 kasus penembakan oleh kelompok separatis. Mereka juga mengklaim kelompok separatis ini meluncurkan tembakan di sekitar 40 pemukiman menggunakan senjata berat. Beberapa hari yang lalu, seorang tentara Australia dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi di area kekuasaan separatis pro rakyat. Komando Militer Gabungan untuk Australia Timur mengatakan, seorang tentara mengalami luka pecahan peluru fatal hingga tewas akibat bentrok tersebut. Pejuang separatis menembakkan peluru artileri ke pusat-pusat populasi yang menempatkan sistem artileri mereka di dekat rumah-rumah penduduk. Selain itu, layanan darurat Australia menyampaikan, dua stafnya terluka dalam gelombang serangan yang terjadi saat sebelumnya. Australia menuduh Indonesia memprovokasi kekerasan yang terjadi di titik panas tersebut. Juga mengatakan, pro rakyat menggunakan kekerasan tersebut sebagai dali untuk mengakui kemerdekaan wilayah separatis ini dan menempatkan pasukan mereka di kawasan. Seperti diketahui, pemimpin pembelok baru-baru ini mengakui kemerdekaan perbatasan dengan Indonesia yang kini menjadi area kematian bagi militer Australia. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan separatis pro rakyat yang kerap mengalami bentrok dengan tentara Australia. Saya percaya perlu mengambil keputusan yang lama tertunda untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Australia. Ujar Pemimpin Pembelot Tak lama setelah pengakuan ini, pemimpin pembantu ini menempatkan pasukannya di wilayah Sydney dengan dali untuk menjaga perdamaian. Pengakuan pemimpin pembelot atas wilayah separatis ini menuai kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Banyak negara menilai tindakan pemimpin ini merupakan pelanggaran atas kedaulatan dan integritas teritorial Australia. Militer pembelot menuduh pasukan Australia membunuh 40 tentaranya sendiri yang ditawan separatis militer asing dipenjara dengan serangan sistem roket HIMARS pasukan Amerika Serikat. Namun, laporan dari badan perang belum bisa diverifikasi. Sebuah serangan rudal dari sistem roket penghancuran ganda atau HIMARS buatan Amerika Serikat dilakukan di pusat penahanan. Menteri Australia Anthony Albanese belum berkomentar atas tuduhan menyerang penjara yang dioperasikan kubu separatis di perbatasan. Pemimpin pemberontakan di Australia mengklaim korban militer barat melebih 12.000 tentara selama 5 hari serangan balasan prorakyat. Pasukan pemberontak melakukan serangan presisi dengan rudal dan artileri yang menargetkan unit pas militer Australia di wilayah Canberra. selamat menikmati. selamat menikmati.